kita akan manfaatkan kesempatan ini untuk membuat konten untuk asabi channel nah kesempatan ini ketika kita serumungan mampir di hotel gerenda farm rohan syariah dan sekali lagi saya sarankan ini hotel yang recommended menurut saya menurut saya pribadi ya syariah, enak, nuansa islami itu kan lebih baik daripada yang yang tidak ya kalau kita bisa memilih kenapa tidak memilih aja yang lebih recommended dan ini saya rekomendasikan temanya antara pembekam yang berbasis empiris dengan nakas yang berbasis komplementer lalu bagaimana seandainya yang nakas tenaga kesehatan komplementer perawat bidan melakukan bekam apakah keilmuannya dalam bidang keperawatan atau kebidanan itu bisa dijadikan modalitas untuk berpraktek bekam atau dia harus melepaskan statusnya sebagai perawat dan pembekam karena ini karena ini kayaknya belakangan ini dirancukan antara kedua profesi ini maka moga-moga nanti bisa memperjelas semacam kesimpang suran tentang hal ini itu ya artinya artinya begini boleh jadi ada yang berpikir para perawat para bidan dia kuliah di keperawatan atau kebidanan lalu nanti akan dia akan berpaktek membekam karena dengan satu asumsi bahwa kesehatan tradisional yang murni seperti yang berbasis empiris seperti bekam ini kan minimal harus di tiga bidang kesehatan itu berarti yang ayat 2 itu ayat 2 dari pasal 31 pasal ayat 2 saya buka aja ya saya bacakan biar tidak salah tafsir tidak salah perujukan ini PP103 yang sudah saya print out PP103 tahun 2014 tentang layanan kesehatan tradisional pasal 31 pasal 31 ayat 1 pelayanan kesehatan tradisional komplementer dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional atau disingkat dengan nakestrat kalau pelayanan kesehatan nasional komplementer nakestrat komplementer ayat kedua tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang barusan saya bacakan merupakan tenaga kesehatan yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling rendah diploma tiga jadi seorang tenaga kesehatan tradisional komplementer gini kesehatan tradisional itu dibagi menjadi tiga kesehatan tradisional empiris diatasnya kesehatan tradisional komplementer yang ketiga integrasi yang empiris cukup dengan kursus di lembaga pendidikan non formal kalau komplementer sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 31 ayat 2 ini tadi dilaksanakan ilmu ketampilannya diperoleh melalui pendidikan tinggi perguruan tinggi berarti khusus di bidang kesehatan paling rendah diploma 3 ini kan bisa diartikan secara umum bisa kebidanan bisa keperawatan ternyata yang dimasukkan pada ayat kedua pasal 31 melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling rendah diploma 3 ini bisa dijelaskan pada pasal dan ayat sebelumnya yaitu pasal 30 ayat 3 ayat 1 2 saya lewati saja karena tidak terlalu konteksual dengan tema yang kita bahas kali ini tentang status nakes perawat atau bidang ketika membekam menjadi pembekam atau berproses sebagai pembekam saya bacakan ayat 3 dalam hal penyihat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan tenaga kesehatan harus melepaskan profesi sebagai tenaga kesehatan jadi ketika bekam masih dianggap empiris kemudian dilakukan oleh nakes yang basisnya komplementer minimal D3 sebagaimana ayat 3 pasal 31 tadi dia tidak bisa double fungsi dia sebagai nakes perawat nakes bidan dan juga sebagai pembekam harus memilih salah satu kalau menjadi pembekam ya monggo jadi pembekam lepas sebagai perawat dan bidan kalau dia double function sebagai perawat dan bidan juga sebagai pembekam tidak ada aturannya tidak ada rujukan hukumnya maka berdasarkan pasal 30 ini tadi ayat 3 dia harus melepaskan jadi antum jangan berpikir selama ini akan kuliah di keperawatan akan kuliah di kebidanan atau di bidang kesehatan apapun di prodi kesehatan apapun lalu itu nanti akan menjadi bekal untuk memenuhi ayat 2 31 minimal diplomatika itu tidak terpenuhi tidak bisa gitu gampang hanya menurut ini menurut PP103 harus lepas itu status sebagai perawat dan sebagai bidan nah bagaimana solusinya bekal yang selama ini dianggap masih empiris yang keahlian dan kompetensinya diperoleh melalui pelatihan kursus di pendidikan non formal harus naik kelas harus naik level harus naik tingkat jangan cuma SD mulu saja jangan SMP mulu saja jangan SMA mulu saja naik dong menjadi apa komplementer berarti dibutuhkan prodih khusus bidang bekam atau prodih kesehatan tradisional yang disitu ada mata kuliahnya pembekalannya bekam yang naik naik kelas lawong TCM yang berbasis Chinese medicine saja seperti akupuntur sudah sampai ada D3 nya S1 nya nah ini sunnah Rasulullah yang Masya Allah kita sudah sepakati apa yang keluar dari murud Rasulullah yang mulia itu adalah sesuatu yang paling baik tapi dalam bidang pengelolaan pendidikannya masih kelas pinggiran masih empiris masih dianggap empiris ya nelongso dong hati ini terus terang nelongso banget tidak terima ya harus ada prodih khusus bidang kesehatan tradisional apalagi prodih khusus bekam oh josnanan memadukan antara sunnah Rasulullah yang mulia dengan pengelolaan pendidikan yang kontemporer yang baik yang dengan pendekatan keilmuan ilmiah artinya apa kalau nanti calon pembekam ini merupakan lulusan dari sebuah perguruan tinggi yang untuk lulus harus menyusun karya ilmiah terus terus diuji itu yang penting diuji oleh para dosen dosennya itu minimal S2 mosok antum tidak merasa tertarik untuk hal-hal yang positif yang hebat yang maju yang progresi yang inovatif kayak gini dengan pendekatan ilmu loh ya dan Allah apa angkat derajat orang-orang yang berilmu orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang yang berilmu masa kita sudah tahu ayat itu dan sekian banyak hadis-hadis tentang kutahan ilmu tetapi untuk kesadaran terangsang terinovasi tersugasi untuk mengangkat hijamah bekam ya tidak ada ya nyunsewu terlongson makjleb sampai ngeruati tapi gak enak gitu loh ya maka bismillah kita insyaAllah honggo sama-sama berda'wah kita dalam rangka mendakwakan sunnah rasulullah itu betul-betul harus yang ilmiah yang kontemporer yang progresif dan inovatif dah gitu aja ini belakang juga ada yang tukang-tukang takdok-takdok semoga bermanfaat dan mensugesti terutama begitu dan semakin mendorong kita untuk aktif bersemangat mendakwakan sunnah rasulullah s.a.w. khususun di majalit dalam bidang pengobatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati